Anda masih di Good Morning, stigma berpenampilan menarik membuat setiap orang utamanya, para perempuan seperti Daniar, mewajibkan diri berlama-lama di depan lemari demi memilih padu padan baju setiap harinya. Mana yang cocok mana yang enggak? Iya, setuju banget. Tidak hanya masalah waktu, uang pun terbuang untuk berbelanja baju. Tapi bagaimana jika Anda bisa menyewa baju mahal seharga jutaan rupiah untuk kegiatan sehari-hari? Saya punya liputan. Hah, wahai wanita. Setuju nggak kalau saya bilang selain mandi dan make up, berdiri di depan lemari untuk pilih-pilih baju yang tepat sebelum pergi, butuh porsi waktu yang cukup lama. Iya nggak salah sih, karena ada istilah yang menyebutkan penampilanmu mencerminkan kepribadianmu. Betul nggak ya kayak gitu? Seberapa penting untuk Anda? Cewek itu pasti penting banget beli baju yang modelnya sangat up-to-date dan kekinian. Sebulan itu ya pasti beli baju lah, apalagi kalau ada sale. Dan itu kayak misalnya sebenarnya nggak dibajetin, tapi tau-tau jadi beli. Personally penting banget ya, soalnya aku juga bekerja di marketing. Jadi sering ketemu klien, sering banyak meeting. Ya, modis bukan lagi modal diskon. Dan jangan pernah ada dalam kamus Anda, istilah bajet pas-pasan jiwa sosialita. Untuk wanita perkotaan menggunakan baju mahal demi bergaya tiap kali bekerja, hangout atau ke pesta, kini bukan lagi mimpi, bahkan tidak perlu membeli. Sewa jadi jawabannya. Kayak per bulan kira-kira udah menyewakan sekitar 5.000 baju. Penggunanya sendiri kalangan apa, mereka kebanyakan career women, kayak working women, dan juga kayak mompreneurs gitu juga lumayan. Tapi kita juga ada golongan-golongan lain kayak anak kuliah atau even housewives. Dengan sistem sewa berbasis aplikasi, Anda hanya perlu merogoh kocek 590 ribu rupiah untuk paket sewa satu bulan. Selama jangka waktu itu, Anda bebas menyewa baju rancangan dari 160 desainer kenamaan. Dalam sekali pesan, Anda dapat menyewa tiga baju untuk dikembalikan kemudian hari sebelum menyewa kembali. Tinggal klik, baju favorit pun siap diantar. Karena untuk mengurangi jumlah baju yang aku punya di rumah kali ya. Since mungkin untuk tipe pekerjaan seperti aku, se-fashion stylist dan fashion influencer, I don't really use clothes for more than once. Jadi menurut aku lebih menghemat juga. Terus mungkin stylenya bisa berubah-berubah. Terus jadi bisa mencoba fashion experience-nya jadi lebih tinggi. Tips-nya adalah memilih size yang benar dan style teori itu punya feature di mana dia bisa meng-compare size kita dengan size baju yang akan kita sewa. Kita ekspektasi pelanggannya untuk menjaga baju ini seperti ini baju mereka sendiri. Tapi biarpun ada masalah pun, kita akan selalu pastikan bahwa semua barang yang kita kirim itu sudah pasti bersih. Semua barang akan selalu lewat dry cleaner laundry kita dan semua piece itu di dry clean. Dan nodanya pun dihilangkan gitu. Nah, kita juga ada QC proses yang lumayan full QC proses gitu. Yang memastikan bahwa semua barang yang sebelum kita kirimkan dari warehouse kita sendiri, itu sudah tidak ada bernoda, sudah tidak ada bau, dan semuanya kondisinya bagus. Efisiensi anggaran dan waktu menjadi daya tarik tren sewa baju wanita masa kini. Pilihan gaya pun jadi tidak terbatas pada koleksi di dalam lemari baju Anda. Daniel Ahri, Jakarta